Hai nih ambak dari posisi mati sore ini saya buka dulu dari posisi mati ya kita on Hai Nah itu dia mbak Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Corvo Project barusan kita terima paket kiriman ya ini servisan lagi nih kebetulan ini servisannya lampu LED ya ini lampu LED yang pakai baterai kebetulan ini merk kodoks serinya LED 170 m2 ya kalau nggak salah ya ini paketnya masih utuh bisa dilihat teman-teman ya jadi ini kondisinya LED ini eh dia mati ya mati-mati nggak salah mungkin gitu kalau nggak salah ya jadi nggak bisa dinyalakan sama sekali gitu jadi ownernya eh owner ini kebetulan bukan fotografer ya kebetulan MUA ya makeup makeup ya main di rias-rias begitulah ya ya jadi dia biasa pakai lampu LED ini untuk mungkin ambil hasil riasannya begitu ya cuman di sini dia lampu ini mati begitu jadi kebingungan ya gitu ya jadi jarang-jarang ya lampu LED bisa mati apalagi yang pakai baterai kita kurang tahu juga bisa begitu ya eh karena mungkin karena MUA ya menjadi penjelasan teknisnya eh mungkin kurang terperinci tapi intinya lampu LED ini mati begitu teman-teman ya Alhamdulillah korbu project dikasih kepercayaan untuk menservis lampu ini ya kita coba bantu kita coba nanti eh serviskan lampu ini moga-moga benar gitu ya teman-teman ya langsung aja yuk kita bongkar nanti kita lihat seperti apa ya lampunya ya maki kongan selamat menikmati selamat menikmati tidak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman ya itu dia teman-teman ini dia flash bukan flash ya sorry LED lampu kontinus LED merk Godox dengan tipe LED 170 matu ya kondisinya mati gak mau nyala ya moga-moga nanti bisa kita bendernya teman-teman ya bantu doa aja begitu semoga kita korbo project tetap amanah begitu ya tetap bisa bantu teman-teman untuk service teman-teman sahabat korbo project alhamdulillah lampu yang tadi kita bongkar nih Godox LED 170 yang mark 2 ya yang versi 2 nah ini ternyata tadi waktu saat kita service jadi lampu ini ternyata memang sudah pernah dibongkar begitu ya gitu jadi lampu ini sudah pernah dibongkar dan pernah dilakukan percobaan service begitu ya kita udah konfirmasi ke ownernya kita tanya apakah lampu ini pernah di service ternyata memang lampu ini udah cuman memang pemiliknya gak gak sampaikan ke kita dari awal cuman ada keceriaan kita jadi kita bukan kita gak bisa ya jadi kita langsung konfirmasi dulu nih ke pemilik yang udah di service apanya aja kayak gitu ya apakah udah mungkin ada perubahan atau ada pencabutan komponen atau penggantian komponen jadi kita tanya dulu nih teman-teman jadi teman-teman yang sudah service ke tempat lain sebelum ke kita ya mohon di info aja begitu ya yang di service apanya begitu kalau boleh kita sarankan jadi teman-teman yang sudah service ke tempat sebelumnya bisa ditanyakan ke tempat service sebelumnya itu gitu ya apa aja yang udah dirubah atau mungkin diganti komponen yang rusaknya begitu ya karena apa karena kita teman-teman terus terang kita kan bukan pembuat ya kita bukan produksi lampu yang teman-teman service ke kita jadi kita butuh info kalau lampu itu udah pernah di service atau penggantian partner itu supaya kita tahu gitu teman-teman ya supaya korbo project tahu apa yang pernah mungkin kita bisa ukur perubahannya apa penggantiannya apa kita bisa ukur gitu ya teman-teman ya kalau komponen udah digenti tapi kita gak tahu tentu jadi masalah ya teman-teman gitu kita bisa menemukan permasalahan kerusakannya mungkin lebih lama gitu ya dibanding dengan kita gak dapat info apa-apa begitu ya cuman alhamdulillah sejauh ini lampu-lampu yang pernah di service ke korbo project itu kita bisa mendeteksi gitu ya bisa mendeteksi lampu itu sudah pernah di service atau belum cuman memang terus terang sebatas itu ya teman-teman ya kita hanya tahu oh lampu ini lihat ciri-cirinya udah pernah di service nih cuman kan kalau komponen yang digenti apa aja terus terang kita gak tahu ya apalagi kita gak tahu aslinya gitu karena kita juga bukan pembuatnya atau produsen begitu ya teman-teman jadi permasalahan di lampu ini tadinya sudah pernah di service begitu ya ternyata tempat service awal dia gagal melakukan service tentunya ya makanya dikirim ke kita ke korbo project jadi owner-nya ini juga dia hubungi kontak 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 service center ke sini ya cuman gak ada balesan begitu jadi pemiliknya pun pemakaian baru sebulanan kalau gak salah begitu ya terus lampu ini rusak begitu mati total gak bisa nyala di service ke tempat service yang ada di kotanya gak bisa service dengan alesan kena IC powernya begitu ya dan tidak ada di pasaran begitu ya jadi untungnya kita dapat informasi ya memang kita lihat di lampu ini di komponennya dalamnya itu memang ada perubahan begitu untungnya gak terlalu parah begitu ya gitu kalau kita lihat memang sudah ada perubahan begitu gitu jadi Alhamdulillah kita dapat informasi seperti itu jadi ya kita bisa tanggulangi ya teman-teman ya gitu Alhamdulillah lampu ini beres Alhamdulillah kita ada partnya begitu ya begitu jadi Alhamdulillah nih teman-teman lampu ini sudah sehat lagi ya sudah nyala lagi bisa dilihat disini ada banyak tempelan garansi kita tempel ya kita punya alesan kenapa tempelan garansi sampai banyak gitu ya teman-teman ya gitu terserang begini teman-teman kita service di Corbo Project itu ada garansi teman-teman gitu ya bahkan lucunya begini pemilik lampu ini dia beli ternyata garansi itu cuma seminggu gitu ya lucu juga ya garansi seminggu ya gak tahu ya yang 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 memperlakukan garansi itu dari produsennya apakah dari tokonya kita kurang tahu cuman kita dapat infonya seperti itu teman-teman jadi lampu ini bergaransi hanya seminggu lewat dari seminggu ternyata lampu ini kan mengalami kerusakan gitu ya teman-teman akhirnya si pemilik bingung mau kemana gitu ya apalagi setelah service tempat service elektronik yang ada di kotanya ternyata gagal gitu ya jadi kasian juga nih pemiliknya nih pemiliknya selaku MUA butuh butuh ini ya lampu ini untuk penerangan untuk objek apa yang diriasnya begitu jadi begitu teman-teman kita punya alasan kenapa ini kita tempel sampai banyak jadi memang kita punya pengalaman ya teman-teman kita dulu sempat jual beberapa lampu memang waktu itu kita jual ke teman sendiri begitu ya kerubah project itu bikin produk gitu kita jual ke teman sendiri kita tempel garansi tempelan garansinya sih udah dua ya cuman si pemilik ngomong kan kita lihat ada gores gitu ya dia akhirnya service ke kita walaupun udah lewat masa garansi cuman kan setidaknya kalau udah diutik-utik oleh pihak lain gitu ya lampu itu kalau udah di service-service dari pihak lain tentunya kita harus tahu apa aja yang dirubah begitu walaupun itu lampu produksi kita begitu cuman kita perlu tahu ya cuman waktu itu pemilik lampu hasil racikan kita yang beli dari kita alasannya cuman oh itu kan hanya ke gencet tas begitu ya hanya ke gores jadi wajarlah kalau kalau segel garansinya rusak begitu ya jadi ya teman-teman lucu ya rasanya tempelan garansi itu segel garansi itu gak mungkin rusak kalau gak dibuka dengan paksa begitu ya jadi kenapa kita bisa teman-teman lihat disini sampai 1,2,3,4,5 ya untuk yang ada di bautnya begitu belum yang disini jadi kalau ini dibuka paksa teman-teman pasti ini pecah robek atau rusak begitu ya gitu jadi tempelan ini kita kasih sampai banyak jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir rusak 1 aja udah batal garansi silahkan teman-teman tanyakan ke teman-teman tempat beli barang elektroniknya ya segel tempelan walaupun cuma 1 kalau dia rusak pasti garansi itu batal gitu teman-teman nah kita tempel yang banyak jadi kalau rusak 1 masih bisa kita toleri gitu ya oh itu kan kegores waktu dibawa kena tas atau kena apalah begitu ya beralasan seperti itu oke lah kalau rusak 1 bisa kita bisa kita maklumi gitu ya bisa kita toleri gitu ya kalau rusak 2 jadi pertanyaan mungkin gitu ya kita tempel 2 2-2 nya rusak gak usah dipertanyakan kok masa ya logikanya ya kalau hanya kena tas disimpan salah penyimpunan masa 1,2,3,4,5 6 ini 6-6 nya rusak nah seperti itu teman-teman jadi itu alasan kita kita royal banget nih kalau untuk tempelan garansi ya karena apa disitu kita juga mengamankan hasil kerja kita hasil service kita supaya tidak di putak-putik oleh pihak lain gitu ya kalau teman-teman gak mau lanjut lagi service di korgo project yang monggo aja silahkan gitu ya diservice di tempat lain ini dengan terpaksa dibongkar tentunya ya segel garansi ini dengan terpaksa dibongkar ya monggo aja silahkan cuman kalau di tempat lain itu misalnya gitu ya misalnya hal terburuknya gagal-gagal service nah mau balik ke kita tentunya garansi service sebelumnya udah gak berlaku ya teman-teman ya jadi tentunya kena biaya service lagi atau biaya part lagi jeleknya seperti itu ya teman-teman ya jadi ya teman-teman harus paham itu seperti itu itu udah ketentuan ketentuan dimanapun bukan hanya di korgo project aja teman-teman beli beli alat elektronik baru pun begitu baru sehari pun gitu kalau teman-teman rusak segelnya gitu ya nah terus ada masalah tentunya udah pasti kita pastikan batal garansi gitu teman-teman gitu ya teman-teman jadi teman-teman harus paham sekarang kita udah memperlakukan tempelan garansi itu pasti lebih dari satu minimal dua begitu ya jadi kalau kalau sampai tempelan garansi itu rusak apalagi jelas-jelas dibongkar tentunya batal garansi ya teman-teman mau komplain seperti apapun bukan hanya ke korgo project aja kita yakin ke tempat service atau tempat belinya atau ke produsen sekalipun kalau segel garansi itu rusak dipastikan garansi hilang gitu ya teman-teman ya jadi teman-teman harus paham tentunya juga harus maklum seperti itu karena apa hasil kerja kita tentunya juga kita pemberlakuan garansi itu tentunya ada persyaratannya begitu ya teman-teman ya nah itu jadi ya bukan kita pelit bukan kita hitung-hitungan teman-teman karena kita kerja service service itu juga kan gak mudah ya gitu teman-teman begitu ya jadi teman-teman harus paham ya nah ini dia nih teman-teman lampunya ya godox led 1.70 versi 2 ya jadi lampu ini mati total di service gagal begitu di hubungi service center-nya kesini gak ada tanggapan begitu garansi katanya cuman seminggu gitu ya garansi dari kita bisa sampai 3 bulan nah dan terus lagi disini kita tempel banyak garansi ya teman-teman karena apa disini rencananya memang owner milik lampu ini rencananya memperpanjang garansi teman-teman jadi kita batas garansi terlama itu 3 bulan ya kalau teman-teman ikutin prosedur pemberlakuan garansi di korbu project begitu paling lama itu 3 bulan lewat dari 3 bulan gimana nih kalau kita nanti ngalamin lagi kerusakan kalau udah habis masa garansi ya tentunya udah gak garansi lagi ya teman-teman tapi kita punya solusi sekarang teman-teman jadi teman-teman yang khawatir lampunya kenapa-napa alat elektroniknya kenapa-napa bisa perpanjang garansi teman-teman ya ada biaya bulanannya teman-teman begitu ya supaya tidak terkena ongkos servis gitu ya minimal ongkos servis syukur-syukur nanti ongkos perpat nanti kita lihat kasusnya ya teman-teman ya dan kerusakannya awalnya seperti apa kayak begitu jadi pemilik lampu ini rencana perpanjang garansi dengan ada biaya bulanan gitu teman-teman ya untuk kerusakan yang sama nanti pemilik elektronik yang rusak yang servis di kita tentunya tidak kena lagi biaya jasa servis ya gitu teman-teman ya itu dia buat info teman-teman kali teman-teman ada yang tertarik gitu ya wah kayaknya boleh tuh untuk perpanjang garansi begitu ya jadi misalkan apalagi lampunya mahal tentunya tidak kena lagi biaya servis jika di dalam masa garansi lampu itu rusak lagi begitu ya teman-teman untuk kerusakan yang sama ya perlu digarisbawahi untuk kerusakan yang sama jadi bukan kerusakan yang beda gitu ya kasih teman-teman pada paham lah ya nah ini dia teman-teman lampunya ini bisa dia pakai bisa pakai beberapa sumber sumber listrik ya jadi bisa pakai ini dia baterai tipe A2 disini sampai pemakaian sampai 1,2,3,4,5,6,7,8 sampai 8 baterai terus lagi bisa menggunakan ini baterai begini baterai pak biasanya ini buat kamera Sony ya nah ini ada tulisan Sony itu teman-teman ya bisa dilihat nah terus juga lampu ini bisa dinyalakan dengan pakai adaptor ya disini juga memang pemilik lampu ini sudah sertakan adaptor ke kita gitu untuk ngetes untuk kita cek begitu ya dimana gak beresnya alhamdulillah lampu ini udah beres teman-teman yang sebelumnya gagal service oleh pihak klien juga gak ada tanggapan dari service center nya ini alhamdulillah di korbo project bisa selesai ya bisa beres lagi lampu ini langsung aja teman-teman kita tes ya kita coba pertama kita pakai adaptor dulu itu kita coba ya bismillahirrahmanirrahim oke kita nyalakan on nah itu dia teman-teman udah nyala ya ya teman-teman bisa dilihat ininya dimmernya jalan sempurna ya terangnya tuh ya terang gelap terang gelap ya itu ya teman-teman udah oke penggunaan adaptor sekarang kita coba ganti dengan baterai ya baterai pack yang disertakan gitu ya coba kita tes nah ini memang masih nge-click banget nih ini memang lampu nih memang sebenarnya masih masih baru nih lampu dihitung dipikir-pikir ya kalau kita lihat bisa lihat teman-teman lihat tuh fisika masih bersih banget masih bagus banget begitu pemasangan baterai pencabutannya pun masih nge-click cabutnya itu susah banget nih kita lihat teman-teman wow suaranya sampai kayak begitu ya jadi masih nge-click banget nih pemasangannya pun masih kenceng nah itu dia kuat lah ini ya ya kita coba nyalain bismillahirrahmanirrahim nah teman-teman tuh oke lah pokoknya ini ma ya tuh terang gelap terang gelap terang gelap oke udah bagus ya teman-teman nih pokoknya lampu udah siap tempur lagi bergaransi sampai 3 bulan di korbo project bahkan lebih lama dari lampu ini beli baru garansi seminggu gitu ya ternyata apes begitu ya pemiliknya lewat dari seminggu ternyata lampu ini rusak akhirnya ya sudah bingung begitu ya teman-teman ya di korbo project bisa sampai 3 bulan garansi service teman-teman ya silahkan teman-teman cek mungkin rasanya gak ada garansi service sampai 3 bulan ya kebanyakan paling lama ya untuk garansi service sebulan lah sekitar segitulah ya kita kurang tahu juga cuman kita berani kasih garansi karena kita tahu kita beri service yang bagus ya buat teman-teman tentunya begitu jadi gak ada lagi keraguan buat teman-teman service di korbo project ya gitu kita gak mahal juga mahal atau enggak gimana kerusakan ya teman-teman ya gitu dan gimana lampu itu punya spare part gitu ya tentunya lampu cina dibandingkan dengan lampu eropa atau lampu swede atau yang bermerek gitu tentunya juga beda ya gitu ya itu dia teman-teman lampu ini udah oke tuh ya wah ini udah pokoknya udah bisa bikin semangat lagi ini alhamdulillah tadi kita chatting WA dengan owner nya pemilik lampu ini dia langsung seneng banget begitu ya teman-teman kebayang dong beli lampu ini 1 jutaan ya 1 jutaan lebih ya lampu ini total dengan adaptor dengan baterai dengan macam-macam gitu ya 1 jutaan lebih pemakaian belum sampai sebulan udah rusak gimana mungkin teman-teman ngenes kali ya kalau ngalamin seperti itu ya pasti ya aduh ya sedih pasti ya begitu belum balik modal bahkan mungkin begitu ya tapi lampu itu udah rusak alhamdulillah di korbo project lampu ini udah beres begitu pemiliknya seneng banget udah ngeliat kiriman video dari kita lampu ini udah nyala lagi udah sehat lagi udah bisa dia ajak buat makeup-makeup lagi nih jadi untuk videoin modelnya ya gitu aja teman-teman untuk teman-teman yang masih ragu dengan korbo project silahkan disimak video-video kita begitu ya kita udah servis banyak lampu ya bukan hanya lampu cina-cina aja gitu ya lampu-lampu buatan swedi ya bowens sekalipun juga bowens profoto fisiko begitu-begitu ya golden eagle macam-macam alhamdulillah kita udah udah banyak yang kita servis udah banyak yang betul bahkan di merek ini pun sudah mungkin ya udah banyak banget yang kita servis dari merek ini ya mulai dari flash speed light gitu ya flash listrik lampu led begitu ini lampu led yang portable begini yang pakai baterai alhamdulillah kita udah pernah servis semua dan alhamdulillah semuanya kembali normal begitu ya belum ada belum ada komplen alhamdulillah begitu ya teman-teman bahkan sampai habis garansi pun kita belum belum dapat info lagi dari teman-teman kita yang sebelumnya servis ada masalah lagi nah itu teman-teman jadi insyaallah gak ada keraguan dengan korbu project gitu ya bisa teman-teman rekomendasikan ke teman-teman yang lain kalau bingung servis kemana bisa kita bantu kita ada di Cilegon Banten teman-teman kita ada youtube-nya ada IG-nya ada facebook page-nya gitu silahkan teman-teman cari ya korbu project gitu ya kalau di youtube-nya nama ini kita korbu official ya oke teman-teman gitu aja sampai jumpa lagi di servisan lampu lainnya semoga teman-teman selalu bahagia selalu sukses sehat selalu semua ya Alhamdulillah ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum